Intro Kami sajikan berita-berita menarik selama sepekan Hasil liputan reporter RRI ND dalam sepekan Intro Pendengar beragam informasi menarik hasil liputan reporter RRI ND dalam sepekan Kembali kami hadirkan melalui bulletin sepekan warta berita edisi Minggu 19 Juni 2022 Kita awali informasi terkait Komisi Pemilihan Umum menetapkan syarat administrasi untuk partai politik Komisi Pemilihan Umum menetapkan persyaratan administrasi secara ketat untuk partai politik Laporan Lady Badin Demikian seperti yang disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum NTT Thomas Dohu kepada RRI dalam lintas ND pagi kemarin Thomas Dohu mengatakan bahwa persyaratan administrasi bagai partai politik yang ketat dimaksudkan Untuk menghindari partai politik bodong karena menurutnya di KPU tidak mengenal yang namanya partai bodong tersebut Menurut Thomas, KPU melayani calon partai politik peserta pemilu dan parpol baru ini sebagai calon peserta pemilu 2024 Dengan klasifikasi adalah partai non-pemilu pada tahun 2019 atau partai politik baru Dan juga parpol yang tidak memiliki parlementari resort serta partai yang memiliki parlementari resort Namun bagi calon parpol baru tersebut diwajibkan telah ditetapkan sebagai partai politik oleh Kemenkumham Partai-partai ini tidak melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten ataupun Provinsi Melainkan mereka nanti akan melakukan pendaftaran ke KPU RI Untuk selanjutnya ikut proses verifikasi administrasi dan faktual Apabila telah memenuhi syarat maka akan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2024 Verifikasi akan dimulai bulan Agustus dan nanti akan berakhir sampai dengan awal-awal tahun 2023 Dan proses ini akan dilaksanakan sepenuhnya di KPU RI Semua partai politik nanti yang telah ditetapkan menjadi partai politik oleh Menteri Hukum dan HAM Akan mendaftar kepada KPU RI dalam jadwal dimaksud Thomas Dohu juga menambahkan bagi partai politik yang telah memiliki parliamentary result Akan mendaftar dan melakukan verifikasi saja Sedangkan verifikasi faktual memang harus dilakukan oleh partai baru Dan yang tidak mendapatkan parliamentary result pada tahun 2019 kemarin Kalau kita hatilah partai-partai yang akan mendaftar nanti itu kurang lebih ada beberapa ya Pertama itu adalah partai politik baru Partai politik baru dimaksud itu adalah partai non-peserta pemilu pada tahun 2019 Partai politik baru dimaksud itu telah terdaftar sebagai partai politik di Menteri Hukum dan HAM Partai kedua adalah partai politik berserta pemilu 2019 Tapi merupakan partai politik yang tidak memenuhi parliamentary result Bagaimana kita ketahui dari 2019 itu terdapat 16 nasional dan 4 partai politik lokal Dan 16 partai politik dimaksud terdapat 7 yang tidak memenuhi parliamentary result Sehingga mereka dikategorikan bisa mendaftar kembali menjadi calon partai politik peserta pemilu Berikut juga adalah partai politik yang memiliki kursi di DPR Kita sebut dia adalah partai politik yang menunuhi parliamentary result Dan mereka ini diberikan waktu pendaftaran sebagaimana yang disebutkan tadi Semua partai politik tersebut akan melaksanakan pendaftaran pada bulan Agustus 2022 nanti Dan tentunya akan disahkan menjadi partai peserta pemilu 2024 Thomas Doho juga mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia Khususnya yang ada di NTT untuk berpartisipasi demi menyukseskan pemilu 2024 mendatang Dalam rangka tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa Polres ND gelar pasukan operasi Duranga 2022 Laporan Rovinus Vula Kegiatan apel gelar pasukan operasi patut Duranga 2022 Dalam rangka tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa Polres ND berlangsung di lapangan Polres ND pada Senin 13 Juni 2022 Apel gelar pasukan dipimpin ke Polres ND AKBP Andre Librian Kepolda NTT Irjen Dr. Andrus Setio Budiyanto SH MH Dalam sambutan tertulis dibacakan ke Polres ND mengatakan Permasalahan di bidang lalu lintas dewasa ini telah berkembang cepat dan dinamis Hal ini sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor Dan populasi penduduk yang memerlukan alat transportasi Sebagai sarana mobilitas dalam memenuhi kebutuhan hidup Dan perkembangan transportasi juga telah memasuki era digital Di mana operasional order angkutan publik sudah berada dalam ganggaman Cukup menggunakan handphone Dikatakan modernisasi ini perlu diikuti dengan inovasi dan kinerja Polri khususnya Polantas Sehingga mampu mengantisipasi segala dampak yang akan timbul dari modernisasi transportasi Polisi lalu lintas terus berupaya melaksanakan program ke Polri Yang disebut Presisi Predictive Responsabilitas Transparansi Berkeadilan Data jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polri NTT Berdasarkan aplikasi IR SMS atau Integrated Road Safety Management System Yang dikelola oleh di plantas Polri NTT pada tahun 2021 Sebanyak 1.191 kejadian Dengan korban meninggal dunia 375 orang Luka berat 429 orang Luka ringan 1.408 orang Dibandingkan dengan tahun 2020 Yaitu sebanyak 1.125 kejadian Terjadi kenaikan Rumah laka lantas Sebesar 66 kejadian Atau naik 6 persen Dikatakan sesuai undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Diharapkan dapat mewujudkan Dan memelihara keamanan Keselamatan ketertiban dan kelancaran Meningkatkan kualitas keselamatan Dan menurunnya tingkat fatalitas korban Kecelakaan lalu lintas Membangun budaya tertib berlalu lintas Dan meningkatkan kualitas pelayanan publik Kepurna mengatakan yang menjadi fokus perhatian saat ini Adalah keselamatan bagi pengguna jalan Keselamatan memang sesuatu yang pertama dan utama Dalam berlalu lintas Karena dapat dipahami Sebagai urat nadi kehidupan Cermin budaya bangsa Dan cermin tingkat modernitas Kecelakaan maut di ruas jalan Pukungu Maukaro Pemerintah diminta segera buka mata Laporan Rosa Delima Kecelakaan lalu lintas yang terjadi Kamis 9 Juni kemarin Di jalur Nangapenda Orakose Maukaro Tepatnya di antara Kampung Kamubeka Kecamatan Maukaro Dan Kampung Malawaru Kecamatan Nangapenda Menyebabkan salah satu warga desa Kamubeka Rikardus Pasondai Meninggal dunia Sebuah damtrak warna kuning Dengan nomor polisi W9488UP Yang dikemudikan oleh Romualdus Terbalik dan masuk jurang Kurang lebih sedalam 50 meter Terhadap peristiwa tersebut Toko Muda Nd Jolan Rinda Mengatakan Salah satu penyebab pecelakaan Karena infrastruktur jalan Yang belum memadai Oleh karena itu Peristiwa duka ini Menjadi pelajaran bagi Pemerintah daerah Untuk segera membuka mata Dan pikiran Mengalokasikan anggaran Sesegera mengerjakan Ruas jalan tersebut Sehingga peristiwa yang sama Tidak terulang kembali Karena sering terjadi kecelakaan Harus diperhatikan serius Oleh pemerintah Karena salah satu penyebabnya Adalah infrastruktur Sehingga sering terjadi Kecelakaan Bagi para pengguna jalan Oleh karena itu Kita harus Mendorong betul pemerintah Untuk kerja lebih keras Sehingga apa yang menjadi Cita-cita masyarakat itu Bisa tercapai Dan untuk minimalisir Terjadinya kecelakaan Berharap kerjasama Antara pemerintah dan DPR Untuk membangun Bahu-membahu Semoga ruas jalan Puhukungu Orakose Dan terkhusus 5 ruas jalan Palare Bisa selesai Dalam waktu beberapa tahun Yang akan datang Terkait permintaan tersebut PLT Kadis PUPR Kabupaten Ender Mustakim Beru Ketika dikonfirmasi Mengatakan Ruas Puhukungu Orakose Sudah menjadi prioritas Perhatian pemerintah Selama ini Setiap tahunnya Kata Mustakim Pemerintah secara pasti Mengalokasikan anggaran Sesuai dengan kemampuan DERA Untuk menyelesaikan Pengerjaan ruas jalan tersebut Termasuk Pengerjaan untuk Tahun 2022 ini Jadi baik Untuk ruas jalan Puhukungu Orakose Itu menjadi prioritas Pemerintah Jadi ini terlihat Dengan setiap tahun Kita selalu mengalokasikan Anggaran Untuk pembangunan jalan Puhukungu Orakose Walaupun sampai dengan saat ini Memang belum bisa tuntah Untuk tahun 2022 ini Kita juga sudah mengalokasikan Untuk pembangunan Ruas jalan tersebut Kemudian sekarang Sudah selesai Proses tender Suntotrak Ya insya Allah Dalam waktu dekat Sudah bisa dikerjaannya Walaupun memang Untuk tahun ini juga Dia tidak sampai tuntas Nah tetap kita usahakan Tahun depannya Secara bertahap Sesuai dengan Kemampuan keuangan daerah Kita akan coba Untuk dilakukan percepatan Lebih lanjut Musa Hakim menghimbau Dengan kondisi jalan Yang masih dalam Proses penyelesaian Masyarakat diminta Untuk hati-hati Dan secara berkala Melakukan perawatan Dan pengecekan kendaraan Dari Dinas Perhubungan sendiri Juga sudah menganggarkan Untuk pembangunan Pembatas jalan Pada titik-titik Yang rawan Terhadap kecelakaan Pemerintah Kepatian Di Kabupaten Nagekeo Dalam pelatihan ini Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo Menghadirkan dua narasumber Dari Destination Management Organization Atau DMO Flores Yang berkedudukan di ND Yakni Seinita Subtriatitus Dan Alfonsio Sumarno Patu Pelatihan pengelolaan Desa wisata Bertujuan untuk Melingkatkan pengetahuan Motivasi dan kompetensi Pemimpin lokal di desa Agar lebih profesional Dan berkualitas Dalam melakukan Pengelolaan desa Dengan mengoptimalkan Potensi wisata Yang ada di desa Bupati Nagekeo Yohanes Don Boskodo Dalam sambutan singkatnya Mengharapkan Kegiatan ini Dapat menghasilkan output Yang dapat mengembangkan Potensi desa wisata Masing-masing Kedepannya Bupati berharap Setiap desa wisata Diharapkan Mampu menghasilkan Produk unggulan Yang bersumber dari potensi lokal Minimal Satu desa Satu produk Atau One village One product Kalau kamu ingat dulu Ketika orang kemen desa datang Ya 2019 ya Tidak belum terlalu Atau awal 2020 ya Awal 2020 ya Lalu kita nginap disini Pergi nonton Tinjul pertama di bulu Ya Jadi Terkesan Jadi daerah ini Kita yang terkesan Saya masih ingat Waktu itu Menikipkan Tolong rumah yang Ini Kolong di atas Sekarang nanti Perbaiki ya Atapnya Jangan lagi sayang Ditawal Ini Bupati Don juga menyarankan Agar para pelaku wisata Di desa Mempertahankan Kekasan asli Daerah masing-masing Kekasan yang dimaksud Adalah selain produk lokal Seperti kuliner Potret desain kampung adat Maupun rumah adat Serta ritus budaya Dan juga ritual adat Yang merupakan warisan Leluhur secara Turun-temurun Para pelaku wisata Dan masyarakat Di desa Harus mampu Membawa wisatawan Lebih khusus turis asing Untuk bisa berbaur Bersama masyarakat Sebab kata Bupati Wisatawan asing saat ini Lebih cenderung Mengunjungi suatu Destinasi wisata Segala Gus Mengetahui Serta merasakan Apa yang menjadi Kebiasaan masyarakat lokal Di setiap tempat itu Selain budaya Dan alam Tapi juga Aircraftnya nanti kita dorong Jadi produk-produk masyarakat Sampai dengan kuliner Saya berharapkan Kita menggabungkan sekarang Maksud saya kepada masyarakat Cepat diberi Quick yield itu Hasil yang mereka langsung lihat Oh ini kita sungguh-sungguh Sehingga gairah masyarakat ini Kita tetap jaga Pemerintah Kabupaten Nagekeo Lanjut Bupati Don Sudah mengembangkan Lima zonasi wisata Menjadi Ring of Tourism Yakni Ring of May Ring of Abu Lobong Ring of Kota Jogo Kinde Ring of Koto Dan Ring of Lena Dan lima ring ini Menjadi hal penting Untuk mendukung Perkembangan pariwisata Di Nagekeo Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangat NTT Pantau dampak kemarau basah Laporan Firanda Garus BMKG melaporkan Saat ini terdapat 21 zona musim Dari total 23 zona musim Di NTT Telah memasuki musim kemarau Namun terdapat daerah-daerah Yang mengalami atau berpeluang Adanya curah hujan Dengan kategori rendah Menengah maupun sangat tinggi Pada dasar yang 2 Juni 2022 Pada RRI dan dasar ND pagi Senin 13 Juni 2022 kemarin Kadis Pertanian NTT Leki Frederik Koli Mengatakan Pada tahun 2022 Di Indonesia bagian selatan Telah terjadi Fenomena iklim Dimana wilayah tersebut Mengalami peningkatan Intensitas air hujan Di musim kemarau Dengan kata lain Kemarau basah Kondisi kemarau basah Menjadi tantangan tersendiri Bagi sektor pertanian Meski hingga saat ini Belum berdampak Terhadap produksi petani Peningkatan intensitas Hujan ini Memang Dia memberikan Peluang Untuk Petani-petani kita Bisa Melakukan penanaman Karena Masih ada Ketesedahan hujan Di beberapa Tempat Mempersiapkan penanaman Padi Untuk musim tanam Kedua Dan juga Penanaman jagung Untuk musim tanam Kedua Karena mereka Melihat Hujan ini Masih memungkinkan Untuk melakukan penanaman Ditambahkan Leki Namun untuk Sebagian petani Yang sedang melakukan Proses penanaman Dan persiapan panen Kondisi tersebut Menjadi ancaman Dan perlu diantisipasi Dia menghimbau kepada seluruh petani Untuk melakukan perbaikan Seluruh air Sehingga tidak menimbulkan Ngenangan yang berakibat Pada gagal panen Tentu Berhadapan dengan Peningkatan Curah hujan itu Tentu Dia tidak berbeda Dengan musim penghujan Sehingga Berbagai hal Harus kita Antisipasi Untuk yang pertama Itu Menjadikannya itu Sebagai peluang Untuk Meningkatkan Mempersiapkan penanaman Sekaligus Menjadi Asaman Untuk Kita bisa Disipasi Mengambil langkah-langkah Di lapangan Sehingga Peningkatan curah hujan itu Tidak Menyebabkan Keologian Bagi petani Fenomena tersebut Memang terjadi Setiap tahunnya Dan puncak Pada bulan Juli Dan Agustus Sehingga dia Kembali menghimbau Agar para petani Boleh melakukan Persiapan penanaman Serta terus Melakukan koordinasi Bersama BMKG Setempat Atau stakeholder terkait Dan penyuluh pertanian Sehingga para petani Tidak mengalami gagal panen Sekolah Dasar Langawai Desa Lidi Kecamatan Palue Kabupaten Sika Melaksanakan Ujian digital Di Bukit Jodo Laporan Rofinus Vula Persoalan Sinyal internet Yang buruk Menjadi biang keok Sehingga Siswa sekolah dasar Harus rela Mencari sinyal Naik dan turun gunung Hanya untuk Mencari sinyal Dan Melaksanakan Ujian berbasis digital Siswa yang Mengikuti ujian Harus membawa kursi Kemudian mencari tempat Untuk mengerjakan Soal-soal ujian Namun Gangguan yang datang Saat ujian Di alam terbuka Menjadi rasiko Yang harus ditanggung Peserta Seperti Baterai ponsel Yang tiba-tiba mati Sehingga harus Mengerjakan soal Dari awal Hal tersebut Dialami Siswa sekolah dasar SD Inggris Langawai Desa Lidi Kecamatan Palue Kabupaten Sika Ironimus Labertus Da Costa Guru SDI Langawai Menatakan Wilayah Tempat dirinya Bertugas Masih Tertinggal Ketika Kegiatan Belajar Mengajar Hingga Ujian Sekolah Berbasis Digital Siswa Sekolah Dasar Inpres Langawai Terkendala Gangguan Jaringan Internet Tidak Stabil Karena Tover Berada Di Pulau Flores Sehingga Bersama Teman Guru Dan Kepala Sekolah Mencari Solusi Menyetujui Pelaksanaan Ujian Berbasis Digital Berlangsung Di Bukit Jodoh Sehingga Saya bersama Teman-teman Guru Dan Kepala Sekolah Mencari Solusi Dan Ditemukan Solusinya Itu Bahwa Pelaksanaannya Harus Di Bukit Jodoh Jadi Saya Membawa Anak-anak Teman-teman Guru Ke Bukit Jodoh Dan Disitulah Bisa Terjadi Pelaksanaan Ujian Online Berbasis Android Angkat Tengking Internet Dari Pulau Lanjut Hieronimus Kenapa Harus Melaksanakan Kegiatan Ujian Berbasis Online Di Bukit Jodoh Karena Tangkapan Sinyal Dari Pulau Flores Stabil Sehingga Kegiatan KBM Dan Ujian Online Bisa Berjalan Dengan Baik Selain Itu Ada pun Tujuan Lain Dari Pihak Sekolah Kenapa Siswa SDI Langawai Melaksanakan Ujian Secara Online Di Bukit Agar Siswa Siswi Sekolah Tentang Kurikulum Baru Kurikulum Merdeka Belajar Yang mana Pemerintah Telah Menyiapkan Aplikasi Merdeka Belajar Melalui Sistem Android Setidaknya Anak-anak Di Daerah Tertinggal Sudah Dilatih Bagaimana Bisa Melaksanakan Ujian Secara Online Untuk Mempermudah Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Pemerintah Menerapkan Membayar Pajak Bisa Dilakukan Hanya Dengan Menggunakan Nomor Sebelumnya Wajib pajak Menggunakan Dua nomor Yakni NIK Dan MPWP Untuk Memerikan Kemudahan Dalam Pelayanan Agar Hak Dan Kewajiban Pajak Ini Lebih Mudah Ditunaikan Oleh Negara Maka Pada Tahun 2022 Secara Bertahap MPWP Menggunakan NIK Jadi Semua Masyarakat Yang telah Memiliki KTP Tercatat Sebagai Wajib Pajak Akan Tetapi Tidak Secara Otomatis Dipungut Biaya Pajak Karena Harus Memiliki Penghasilan Dengan Jumlah Tertentu Kepada RRI Dantas ND Pagi Selasa Kemarin Dirjen Dukcapil Kemendagri Profesor Dr. Zudan Arif Fakrulo Mengatakan NIK Baru Diaktivasi Jika Pemilik NIK Sudah Memenuhi Syarat Subjektif Dan Objektif Dan Memiliki Penghasilan Tidak Pajak Yaitu 54 Juta Setahun Untuk Status Sebelum Menikah Dan Tidak Ada Tanggungan Atau Omset Di Atas 500 Juta Setahun Khusus Untuk Wajib Pajak Masyarakat Yang Memiliki Usaha Kecil Mikro Dan Menengah Atau UMKM Nanti Dia Terdata BPJS Jelas Hak Bantuan Sosial Jelas Karena NIK Sudah Bisa Dipastikan Dimiliki Penduduk Itu Dengan Benar Dan Penduduk Memahami NIK Penduduk Tidak Boleh Memiliki NIK Lebih Dari Satu Nanti Dia Akan Terdatat Sebagai Wajib Pajak Lebih Dari Satu Kali Yang Belum Punya Penghasilan Pasti Tidak Kena Pajak Misalnya Pensiunan Orang Bekerja dari Swasta Sudah Pensiun Tidak Kena Pajak Tidak Punya Penghasilan Lagi Tidak Kena Pajak Seperti Itu Dia Melanjutkan Saat Ini Ada Sekitar 50 Juta Dana Wajib Pajak Dan Harus Dicocokan Dengan NIK Masyarakat Jika Memenuhi Persyaratan Maka Dirjen Duk Capil Akan Mengirimkan Data Tersebut Ke Dirjen Pajak Setelah Itu Wajib Pajak Yang Baru Langsung Didata Menggunakan NIK Bagi Masyarakat Yang Belum Memiliki NPWP Ketika Mendaftarkan Diri Langsung Diarahkan Menggunakan NIK Sedangkan Untuk Masyarakat Yang Saat Ini Sudah Memiliki NPWP Secara Bertahap Akan Diberikan Pemberitahuan Bahwa Nomor Identitas Perpajakannya Diganti Dengan Menggunakan NIK Masyarakat Tidak Perlu Risau Wah Nanti Langsung Kena Pajak Enggak Ini Yang Diperbaiki Hanya Administrasinya Dibuat Lebih Sederhana Kalau Kemarin Tidak Menjadi Wajib Pajak Gajinya Penghasilannya Per Bulan Masih Penggunaan NIK Sebagai NPWP Direncanakan Mulai Tahun 2023 Bersamaan Dengan Penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Di DJP Paya Ini Diharapkan Dapat Memberikan Perbaikan Administrasi Yang Efektif Dan Efisien Baik Bagi Masyarakat Maupun Bagi DJP Masyarakat Akan Memperoleh Layanan Perpajakan Yang Lebih Cepat Dan Mudah Sementara DJP Memperoleh Basis Data Perpajakan Yang Luas Dan Akurat Pemerintah Kepupaten ND Dukung Penuh Semua Tahapan Pemilu Yang Diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kepupaten ND Kembali Dilaporkan Rovinus Vula Demikian Disampaikan Bupati ND Dr. Haji Jafar Ahmad Dalam Sambutan Tertulis Dibacakan Asisten Sabtu Sehda Kepupaten ND M. Dahlan Dalam Acara Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 Yang Diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kepupaten ND Pada Selasa 14 Juni 2022 DND Bupati Jafar Mengatakan Kehadiran Semua Komponen Dalam Acara Peluncuran Tahapan Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kepupaten ND Menjadi Bukti Nyata Komitmen Bersama Dalam Menyusiaskan Seluruh Tahapan Pemilu Serentak Sesuai Agenda Akan Dilaksanakan Secara Anggaran Pendataan Dan Kelengkapan Pemilu Bupati Jafar Mengakui Untuk Menyusiaskan Pemilu Memang Tidak Mudah Tetapi Apabila Kerja Bersinergi Dan Membangun Kolaborasi Peran Maka Sangat Diakini Semua Tahapan Akan Dilaksanakan Dengan Baik Bukti Jafar Mengatakan Pemilu Nantinya Akan Dilaksanakan Secara Serentak Yakni Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Anggota DPRRI Anggota DPDRI Anggota DPRD Provinsi Dan Anggota DPRD Kabupaten Pada Tanggal 14 Februari 2024 Maka Harus Dibangun Kerjasama Semua Komponen Masyarakat Agar Pelaksananya Dapat Berjalan Lancar Lanjut Bupati Jafar Pemerintah Kabupaten ND Tentunya Siap Mendukung Pelaksanaan Pemilu Serentak Berdasarkan Regulasi Yang Berlaku Dengan Harapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Di Kabupaten Nantinya Berjalan Aman Lancar Dan Sukses Pulau Siput Awololong Berlokasi Di Teluk Leboliba Kabupaten Lembata NTT Masuk Nominasi Anugrah Pesona Indonesia 2022 Laporan Lady Badin Pulau Siput Awololong Kabupaten Lembata Masuk Kategori Destinasi Unik Terfavorit Anugrah Pesona Wisata Indonesia 2022 Demikian Seperti yang Disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata Jakobus Wuwur Kepada RRI ND Jack Wuwur Menjelaskan Api Merupakan Rangkaian Kegiatan Tahunan Yang Diselenggarakan Dalam Upaya Membangkitkan Apresiasi Masyarakat Terhadap Pariwisata Indonesia Guna Merauk Dukungan Masyarakat Melalui Voting Untuk Pulau Siput Awololong Dalam Api 2022 Tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Melalui Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata Menggelar Berbagai Kegiatan Untuk Mendukung Pulau Siput Awololong Dalam Api 2022 Salah Satunya Dengan Car Free Day Pada Jumat Lalu Untuk Langkah-langkah Yang Sudah Kita Kerjakan Kemarin Itu Di Starawal Kita Dengan Kegiatan Car Free Untuk Mengumpulkan Banyak Masa Di Lintasan Yang Sudah Kita Tentukan Untuk Vote Kita Menggunakan Beberapa Cara Media Yang Dipakai Khusus Di SMS Itu SMS Premium Memiliki Poin Yang Paling Tinggi Ketimbang Media Lainnya Dengan Mengetik Api Spasi 16i Besar Kirim Ke 99386 Sedangkan Di Youtube Facebook Instagram Sesegera Kita Semua Like Comment Subscribe Untuk Di Youtube Dan Share Siapa Saja Memastikan Awalolong Kita Sudah Menyurati Ke Seluruh Elemen Masyarakat Di Kabupaten Lembata Instansi Vertikal Instansi Pemerintah Juga Non Pemerintah Termasuk Kereja Mesjid Dan Sebagainya Untuk Diberbagi Kesempatan Mengajak Masyarakat Umat Untuk Segera Vote Dan Surat Bupati Sudah Kami Kirimkan Terhitung Dua Hari Lalu Kemarin Kadis Parekraf Lembata Ini Juga Mengungkapkan Ajang Promosi Objek Wisata Tingkat Nasional Dalam Api Ini Bertujuan Untuk Mengajak Masyarakat Indonesia Khususnya Di Daerah Untuk Memilih Destinasi Ataupun Objek Wisata Terfavorit Ataupun Terpopuler Menurut Pendapat Mereka Pemilihan Ini Dilakukan Dengan Cara Memberikan Suara Atau Voting Bagi Destinasi Atau Objek Wisata Yang Dipilih Melalui Berbagai Media Channel Vote Api Baik Melalui SMS Premium Aplikasi Android Youtube Dan Instagram Kita Mengajak Ke Semua Masyarakat Baik Orang Lembata Di Lembata Maupun Yang Ada Di Luar Dan Semuanya Yang Ada Di Indonesia Bahkan Di Luar Negeri Karena Negara Kita Di Malaysia Sudah Ada Yang Sudah Viralkan Ke Malaysia Untuk Memberi Dukungan Kepada Destinasi Unik Awal Lelong Dalam Ajang Anugerah Pesona Indonesia Tahun 2022 Semoga Bisa Masuk Di Dalam Nominasi Satu Terbaik Untuk Kategori Destinasi Unik Tahun 2022 Di Ajang Api Anugerah Pesona Indonesia Jag Bawur Berharap Dengan Menjadi Salah Satu Nominator Api Destinasi Awal Lelong Memiliki Kesempatan Untuk Dipromosikan Secara Lebih Masif Kepada Publik Oleh Pihak Menyelenggara Dengan Promosi Berskala Besar Tersebut Tentunya Akan Dapat Meningkatkan Minat Para Wisatawan Dan Juga Calon Wisatawan Untuk Mengunjungi Destinasi Wisata Pulau Siput Awal Lolong Tersebut Provinsi Nusa Tenggara Timur Masuk Dalam 10 Provinsi Termiskin Di Indonesia Dalam Setatan Tersebut Angka Presentasi Kemiskinan Pada Provinsi Indonesia Turun Menjadi 9,71% Pada Periode Yang Sama Di Tahun 2020 Dari Data Terakhir BPS Papua Menuduki Urutan Pertama Dari Provinsi Termiskin Di Indonesia Dengan Presentasi 27,38% Kemudian Di Urutan Kedua Papua Barat Dengan Presentasi 21,82% Pada RRI Dramat Nd Pagi Jumat Kemarin Kepala BPS Provinsi NTT Matamira BKL Mengatakan Angka Kemiskinan Tersebut Diukur Berdasarkan Konsep Kemampuan Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Menggunakan Besaran Satu Angka Yang Disebut Garis Kemiskinan Angka Kemiskinan Diperoleh Dengan Membandingkan Pengeluaran Masyarakat Dan Garis Kemiskinan Kalau Pengeluaran Masyarakat Di bawah Garis Kemiskinan Akan Digolongkan Sebagai Penduduk Kemiskin Ada Survei Dilakukan BPS Untuk Mendapatkan Kebutuhan Dasar Kebutuhan Dasar Itu Dihitung Dari Kemiskinannya Berapa NTT Sendiri Pada September 2021 Peranan Makanan Jadi Sembangan Dari Komoditas Makanan Itu Untuk Kotaan Sekitar 72% Tapi Kalau Untuk Pedesaan 81% Nah Untuk Makanan Sendiri Penyumbang Terbesar Adalah Komoditas Dia Menambahkan Alasan lain Terjadinya Peningkatan Angka Kemiskinan Indonesia Khususnya NTT Yakni Akibat Pandemi COVID-19 Yang Melanda Saat Ini Lalu Tingkat Pendidikan Cukup Rendah Hingga Mempengaruhi Angka Produktivitasnya Serta Sumber Daya Alam Di mana Banyak Penduduk Berprofesi Sebagai Petani Namun Masih Banyak Isu Kekurangan Air Bersih Maupun Musim Kemara Menurut Matamira Untuk Menanggulangi Angka Kemiskinan Ini Pihaknya Sangat Mendukung Program Pemerintah Provinsi Yakni NTT Bangkit Menuju NTT Sejahtera Artinya Semua Pihak Harus Bekerjasama Dan Persinergi Untuk Menurunkan Tingkat Kemiskinan Perlu kita Masyarakat Mengubah Pola Konsumsi Tidak Harus Tergantung Pada Beras Tapi Bisa Diganti Dengan Makanan Makanan Lokal Lain Yang Tentu Penyak Fungsi Yang Sama Dengan Beras Kemudian Juga Mungkin Masyarakat Juga Perlu Mengurangi Pola Konsumsi Pola Konsumsi Yang Mungkin Seperti Budaya Budaya Yang Mengeluarkan Garam Yang Tidak Sedikit Yang Membebani Masyarakat Ada Baiknya Kalau Biaya Yang Ada Pada Kita Itu Kita Investasikan Ke Sektor Pendidikan Jadi Anak-anak Kita Sekolah Yang Tinggi BPS Sendiri Memiliki Kewajiban Untuk Menyiapkan Data Berkualitas Atau Data Yang Digunakan Pemerintah Atau Masyarakat Dalam Menentuan Kebijakan Mensejahterakan Masyarakat Selain Kegiatan Sensus Maupun Survei Saat Ini BPS Akan Menampingi Aparat Desa Bersama Stakeholder Terkait Sehingga Menghasilkan Data Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ada Pertujuh Provinsi Selain Yang Masuk Dalam Provinsi Termis Kini Indonesia Selain Papua Dan NTT Maluku 16,3% AC 15,53% Kuruntala 15,41% Bengkulu 14,43% NTB 13,83% Sumatera Selatan 12,78% Dan Sulawesi Tengah 12,18% Demikian Sepakan Warta Berita Edisi Minggu 19 Juni 2022